Kalau ilmu zakatnya mengajar, makanya orang yang punya ilmu itu ketika dia mengajar, seharusnya dia tidak mengharapkan gaji dari mengajarnya itu, karena inilah kewajiban dia mengeluarkan zakat. Ilmu itu ada dua fungsinya, kita belajar pertama, Itu tujuan fungsi daripada ilmu, mengangkat ketidaktahuan dari diri kita dan menghilangkan ketidaktahuan dari orang. Maka dakwahnya para nabi yang Allah sebutkan dalam surat Yasin, Ikutilah orang-orang yang mengajar, orang-orang yang berdakwah, yang orang berdakwah ini para nabi, Dia tidak mengharapkan gaji dari dakwahnya. Maka kalau orang-orang yang mengetahui betapa besarnya zakat ilmu itu, Dia punya kemampuan untuk mengajar ikhra, punya kemampuan untuk mengajar fikir, punya kemampuan untuk mengajarkan Al-Quran, Dan itu kewajiban dia untuk mengajar, kewajibannya untuk mengajarkan. Jika satu orang saja, Asbab kita, dari nol dia tidak bisa baca Quran, dari nol kita ajarkan, ikhra kita ajarkan, Ada sistem yang satu lagi namanya dirosa, dirosa itu pendidikan Al-Quran untuk orang dewasa, 24 kali pertemuan, dari nol, Sudah dikembangkan oleh teman-teman kita di bandai Aceh, Alhamdulillah. Dari nol tapi, nol yang tidak bisa, tidak tahu itu abatah, serahkan, serahkan nanti ke kita, insyaAllah. Tidak pakai bayar, yang penting serius, 24 kali pertemuan, insyaAllah. Dengan izin Allah SWT. Kalau satu orang saja, dari nol tidak bisa baca Quran, lalu dia bisa baca Quran, Setiap huruf yang dia baca nanti, dia dapat pahala, kita sebagai orang yang mengajarkan pertama, dapat pahala yang sama. Tanpa mengurangi sedikitpun pahala dia itu. Maka bersyukur sekali, orang-orang yang berprofesi sebagai pengajar ikhra, pengajar Al-Quran itu. Banyak sekali aset akhiratnya itu, insyaAllah. Satu orang saja tadi, asbab dia bisa baca Quran, bahkan nanti bisa dihafal Quran, 30 juz hafal Al-Quran. Setiap huruf dia baca, dapat satu kebaikan. Dibasa itu, pendidikan Al-Quran untuk orang dewasa, 24 kali pertemuan, dari nol. Sudah dikembangkan oleh teman-teman kita di bandai Aceh, Alhamdulillah. Dari nol tapi, nol yang tidak bisa, tidak tahu itu abatah, serahkan. Serahkan nanti ke kita, insyaAllah. Tidak pakai bayar, tempat ini serius. 24 kali pertemuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.